Intro Info banjir hari ini Setelah Kabupaten Pamekasan, kini giliran kota Sampang ikut dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur selama dua hari terakhir lalu menyebabkan sungai Kalikamoning meluap Banjir tersebut mulai memasuki perkampungan warga sejak Selasa dan sampai Rabu siang halaman rumah terpantau makin tinggi Saat ini arus lalu lintas kota Sampang terpaksa kami tutup dan diarahkan menuju jalur alternatif yaitu melalui jalan makbul dan tembus di depan kantor Mapolres Sampang kata kasat lantas Polres Sampang AKP Anasution, Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022 Genangan air di jalan protokol kota sekitar 50 sampai 1 meter hampir seluruh warga rumahnya tergenang air bahkan di sejumlah titik ketinggiannya mencapai pinggang orang dewasa Sejumlah lembaga pendidikan terpaksa tutup lantaran tak bisa dipakai kegiatan belajar mengajar akibat tergenang juga seperti di SMK Negeri 1, SMP Negeri 6, SDN Dal Penang 1, TK Pembangunan, SDN Rong Tengah 1, SDN Rong Tengah 2 Kepala BPBD Pemkap Sampang Asroni mengakui kalau banjir yang melanda kali ini memang disebabkan curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir Kepala BPBD Pempirasi